Di hadang ortu siswa SDN Pocin I, Satpol PP Depok pilih mundur. Wali murid SDN Pocin I menghadang Satpol PP Depok yang mau mengamankan aset sekolah. Perlawanan orang tua murid membuat puluhan Satpol PP memilih mundur. Melihat kondisi menjaga kondisi dan situasi agar kondusif. Maka kita buka komunikasi daripada komunikasi di jalan, kata Satpol PP dan Lienda Ratna Nurdiani saat berdialog di SDN Pocin I, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Pantauan di lokasi. Puluhan Satpol PP bersama jajarannya mundur dari rencana eksekusi sekolah tersebut. Kondisi jalan raya Margonda di depan SDN Pocin I masih macet. Lienda mengatakan dialog yang dilakukan dari pukul 7.53 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.49 waktu Indonesia Barat berjalan alog. Dia mendapatkan arahan dari Pemkot Depok untuk kembali dialog bersama wali murid SDN Pocin I. Setelah mendapatkan arahan dari pimpinan harapan mereka untuk diajak dialog itu akan dilaksanakan untuk waktunya mereka juga akan berdialog dulu, kata Lienda. Dia menegaskan kedatangan Satpol PP bukan untuk mengeksekusi melainkan pemusnahan aset. Tidak ada eksekusi sebenarnya jadi pengosong lahan ini adalah persiapan untuk pemusnahan aset, kata Lienda. Terima kasih telah menonton!